Pamong adalah orang yang bertanggung jawab. Sekolah Pamong Indonesia atau SPI Gelombang Kedua telah usai digelar. Para peserta dituntut untuk dapat mengimplementasikan materi yang telah diberikan sekaligus berperan sebagai pengganti orang tua di boarding school atau di pondok pesantren. Mereka diharapkan menjadi contoh dan teladan untuk membentuk gerasi muda yang alim fakih, berahlah gulkarima, dan mandiri. Berikut pemaparan Pamong setelah mengikuti SPI Gelombang Kedua. Ada tiga cara belajar anak-anak atau gaya belajar. Itu ada yang visual dengan penglihatan atau angan-angan mereka. Yang kedua dengan auditory, itu peka dengan pendengaran. Yang ketiga dengan kinesthetik. Agar tiga-tiganya bisa memahami semua, saya menjelaskan, lalu membuat bagan, gambar-gambar di papan, dan juga mempraktekan. Dan Alhamdulillah materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Terbukti mereka ketika ditanya, mereka bisa menjawab dengan baik. Saya sampaikan kepada anak-anak dengan cara membuat kelas itu menjadi lebih aktif, lebih seru, yaitu ya mungkin dengan cara pemberian reward, atau mungkin di situ ada tebak-tebak soal, nah kemudian yang bisa jawab bisa dapat hadiah, dan di situ mereka merasakan antusias dan juga lebih bersemangat lagi ketika dalam menjalani kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Saya bisa mengemas materi-materi itu menjadi lebih menarik, sehingga anak-anak saya bisa mengerti tanpa ada paksaan. Cara saya untuk menerapkannya, saya berusaha untuk bisa melatih diri saya terlebih dahulu. Karena ini pembelajaran Sika, maka untuk penerapannya itu tentunya bertahap. Dengan teori ini, saya bisa mengaplikasikan kepada anak saya cocoknya di mereka apa, dan saya juga bisa mengklasifikasikan gaya belajar anak saya seperti apa, dan saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Alhamdulillah, saya bisa menerapkannya dan hasilnya sangat luar biasa. Suatu contoh, saya pernah menemui anak, dia sudah kecanduan pornografi, sebulan sekali nggak dilihat, dia pusing. Ketika saya kasih nasihat, dia nggak bisa nerima. Dan akhirnya, Alhamdulillah, dia sudah menemukan solusinya, dan sekarang, Alhamdulillah, dia sudah sangat baik. Mau datang mendatangi siswi-siswi saya untuk mendengarkan, walaupun mungkin ceritanya itu ya tidak berbawa, atau keadaan mereka di sekolah, atau mungkin di kelas, atau perasaan mereka. Sehingga ketika saya sudah mendengarkannya, mendekat pendekatan kepada mereka, jadi mereka mudah diarahkan dalam hal-hal kegiatan ibadah, dan juga kegiatan yang ada di boarding. Saya bisa merasakan, atau saya bisa memperhatikan permasalahan-permasalahan anak-anak, tanpa harus saya yang menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi, saya hanya mendampingi, dan juga memotivasi, agar anak itu sendiri yang dapat menyelesaikan masalah itu. Salah satu yang saya terapkan dalam kondok saya itu adalah mendengarkan aktif. Nah, yang saya rasakan dengan saya mendengarkan aktif setiap cerhatan anak-anak, anak-anak menjadi lebih dekat dengan saya, dan lebih percaya dengan saya. Saya melakukan counseling dan diskusi dengan mereka, dengan model yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Karena kami diajari untuk mendengarkan. Mendengarkan secara aktif. Dan disitulah mereka menemukan solusi secara mandiri. Memberikan kasih sayang yang lebih untuk mereka, dan menjadikan diri saya pengganti orang tua di boarding. Saya sebagai pamong yang berkarakter, saya ingin mengasuh, mendampingi mereka, sampai mereka benar-benar menjadi anak yang memiliki karakter profesional dan religius. Yang ingin saya sumbangsikan, saya berusaha, seapal kemampuan saya, dengan apa yang saya miliki ini, saya implementasikan di boarding. Saya sebagai pamong harus lebih semangat lagi dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya punya, dalam mempraktekan semua ilmu-ilmu yang telah saya dapat di pembelajaran ini. Dengan seperti itu, saya bisa memberikan kontribusi yang lebih. Berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengurus, stakeholders, terutama orang tua anak. Ini adalah merupakan tanggung jawab. Saya sebagai pamong ditunjukkan bahwa pamong adalah orang yang bertanggung jawab. Saya akan melanjutkan pengetahuan ini untuk diterapkan di pondok pesanian saya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.